Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah mengevaluasi pemberlakuan pemberian tunjangan penghasilan pegawai bagi ASN. Dengan adanya TPPP ini, diharapkan para ASN dapat bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Pada tahun 2018, honor kegiatan ASN di Kota Jambi telah dihapus dan digantikan dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai atau TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang merupakan rekomendasi KPK RE. Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya mengatakan, saat ini pemerintah Kota Jambi menyusun draft analisa beban kerja bagi ASN sesuai dengan saran dan masukan dari ASN. Untuk periode selanjutnya, pemerintah Kota Jambi perencanaan pemberian TPP didasarkan pada beban waktu pekerjaan ASN. Melalui TPPP ini, Budidaya berharap seluruh ASN bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Ini kita masih akan siapkan lagi analisa beban kerja. Nah, analisa beban kerja itu nanti akan membuat siapa yang banyak bekerja, siapa yang bekerjanya lebih, itu akan memperoleh TPPP-nya lebih. Nah, itu yang dilihat. Sebagai contoh, nanti ada seorang kepala bidang yang kembali biasa rutin jam 4 sudah selesai. Tapi ada lagi yang di atas bekerjanya lebih dari jam itu. Nanti berbeda, mereka, nah analisa beban kerja itu yang akan kita buat. Ini karena kita basisnya, dasarnya memang, apa, untuk perhitungan di awal, kita mengikuti bahwa kalau bisa honor-honor itu ditiadakan. Itu yang utamanya di pemerintah Kota untuk menerapkan TPPP yang saat ini. Tapi ke depan kita sedang siapkan untuk analisa beban kerja. Makeup Astaria, Jek TV melaporkan.